Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional TNI, Polri berhasil menemukan sekitar 7 hektare ladang. Ganja di Desa Banjar Lancat Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara, petugas kewalahan, memusnahkan lebih dari 60 ribu pohon ganja yang ditemukan tidak jauh dari permukiman. Dalam 3 hari ini, Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, BNN Kabupaten, Mandailing Natal, TNI dan Polri melakukan operasi penumpasan ladang ganja di perbukitan Torsihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung tim ini berhasil menemukan 3 titik ladang ganja siap panen yang diperkirakan sekitar 60 ribu batang atau luas lahan sekitar 6-7 hektare. Pohon-pohon ganja dengan tinggi rata-rata 2 meter ini terlihat tumbuh subur dan sangat terawat. Ketiga lokasi penemuan ladang ganja ini tidak berjauhan dan ladang ganja ini tergolong sangat dekat. Dengan permukiman penduduk, hanya sekitar 1 hingga 2 kilometer dari desa Banjar Lancat, kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal. Meski tergolong dekat dengan permukiman, petugas belum bisa memastikan pemilik ladang ganja ini. Karena saat dilakukan penggerebekan, tidak ditemukan petani ganja di lokasi ladang-ladang ganja ini. Petugas akhirnya memusnahkan ladang ganja ini dengan cara dicabuti selanjutnya dibakar. Namun, karena luasnya lahan, petugas sangat kesulitan memusnahkan ladang ganja ini. Petugas terpaksa meminta tolong kepada 30 orang warga untuk membantu meusnahkan pohon-pohon ganja ini. Ini ada tiga titik, tiga tempat. Yang di lokasi pertama luasnya diperkirakan sekitar 4,5 sampai 5 hektare. Di titik yang kedua, 1,5 hektare keduanya karena tidak sampai 1 hektare 1 titik. Jadi jumlahnya semuanya? Jumlah batang kalau kita perkirakan dengan yang biasa, ini diperkirakan lebih dari 60 ribu batang. Kecuali ada lagi di hari kemarin, kami sudah memusnahkan di atas juga, yang sudah dalam keadaan kering, tinggal siap jual, itu diperkirakan lebih 500 sampai 1 ton itu, itu sederta lebih dahulu kita musnahkan. Sementara ini juga mungkin kita perkirakan di wilayah sekitar sini, mungkin masih banyak yang belum kita dapatkan. Namun kami yakin kalau dengan bantuan kita seluruhnya, kerjasama dengan Ores dan DIM seluruhnya, dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV.